Nikah muda atau dengan melakukan poligami bisa menurunkan dan bisa mencegah kasus HIV AIDS. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Ya, tentu saja kalau cara pandang komunitas perempuan tidak setuju ya. Karena berarti menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Kan poligami ini sesungguhnya perkawinan yang tidak ideal atau perkawinan yang bermasalah ya. Sama dengan perkawinan anak atau perkawinan muda. Ini perkawinan-perkawinan yang berpotensi besar menimbulkan masalah. Jadi penanggulangan HIV dengan tawaran poligami itu menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Ini saya kira penting ya menjadi catatan apa yang dikatakan oleh WAGOP ini walaupun beliau sudah minta maaf tadi ya Bang Kevin. Ada beberapa kecenderungan yang kita lihat di beberapa daerah ya. Misalnya kemarin di salah satu kabupaten di Jawa Timur, ketika banyak janda-janda muda yang menjadi simpanan orang-orang berada atau orang-orang penting. Kemudian tawarannya adalah obatnya poligami. Kemudian di salah satu daerah juga di Jawa Timur kemarin banyak perempuan-perempuan miskin yang terlantar akibat ditinggal oleh suaminya, obatnya poligami juga. Nah ini sekarang ada HIV, AID, obatnya poligami. Jangan-jangan nanti ada bencana obatnya poligami juga. Ini kan apa namanya. Mengingat ini yang mengeluarkan pernyataan adalah wakil gubernur Jawa Barat, bukan orang sembarangan Pak Imam. Menurut Anda dampaknya akan seperti apa? Apakah kemudian cukup meminta maaf? Ya saya kira tidak cukup meminta maaf ya. Tapi dilanjutkan dengan langkah yang tepat sesuai dengan konstitusi dan perundang-undangan yang disediakan. Seharusnya tawaran-tawaran yang nadanya menggunakan cara agama tertentu seperti ini, itu bukan tugas seorang wagup ya, seorang pejabat negara. Ini tugasnya ustad, tugasnya Pak Yai. Solusinya ini, itu tugasnya Pak Yai. Tapi kalau wagup, gubernur, bupati, wakil bupati, dan seterusnya, itu harus berpijak pada konstitusi, berpijak pada undang-undang. Jadi kalau memang ini dianggap misalnya, apa namanya, indikator kesehatan, ya menggunakan undang-undang kesehatan. Kalau ini bencana, menggunakan penanggulangan bencana. Jadi, konstitusional gitu loh. Jangan merebut wilayah-wilayah yang sesungguhnya itu wilayahnya tokoh-tokoh agama.